Pemirsa gereja Blenduk yang merupakan ikon kota Semarang, Jawa Tegar diwujudkan dalam bentuk miniatur dari ribuan kue sus, replika gereja peninggalan zaman Belanda ini menjadi tempat yang menarik untuk berselfie. Kue miniatur gereja GPIB Immanuel Semarang atau yang dikenal sebagai gereja Blenduk ini menarik perhatian pengunjung hotel di kawasan Kota Lama Semarang. Mulai dari pilar pintu gerbang hingga kubah atap yang berbentuk setengah bola terlihat persis seperti bangunan aslinya. Istimewanya miniatur gereja Blenduk setinggi 1,5 meter ini disusun dari 1720 buah kue sus. Bahan yang digunakan untuk membuat miniatur bangunan gereja ini adalah 120 kg tepung terigu, 50 kg telur, dan 80 kg gula. Pengerjaan miniatur gereja Blenduk memakan waktu hingga 2 bulan lamanya, melibatkan 10 orang pekerja. Pusat perhatiannya kita langsung ke roti itu gitu loh, soalnya kayak detail banget gitu, terus apalagi tuh kayaknya pakai biskuit ya kayaknya ya, biskuit atau apa gitu kan. Jadi kayak detail banget itu mesti sabar kayaknya kalau misalnya bikin kali ya. Miniatur gereja Blenduk dari ribuan kue sus ini sengaja dihadirkan untuk mengangkat kearifan lokal kota Sumaran. Terlebih, gereja ini merupakan salah satu saksi sejarah yang berlokasi di kawasan kota lama. Kita bikin ini selama 2 bulan, dan ini bertahan juga lebih dari 2 bulan juga bertahan. Cuman untuk bertahan selama 2 bulan ini, kita juga melakukan perawatan. Perawatan sendiri yang dilakukan dari esing suger yang di sini biasanya bisa rontok, juga sus yang ditempelkan di sini bisa lepas, nah itu kita melakukan perawatan secara berkala di situ. Miniatur gereja Blenduk ini akan dipajang hingga memasuki tahun 2020. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!